Oleh sebab itu, ulama yang baik adalah ulama yang bisa menyatukan orang-orang baik. Kalau dengan adanya dia menjadi perekat, seperti besi berani, ketika dia ada, maka besi-besi yang kecil ikut melekat. Itulah ulama. Tapi dengan adanya justru umat terpecah belah, bukan ulama. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, ulama yang baik adalah ulama yang bisa menyatukan orang-orang baik. Kalau dengan adanya dia menjadi perekat, seperti besi berani, ketika dia ada, maka besi-besi yang kecil ikut melekat. Itulah ulama. Tapi dengan adanya justru umat terpecah belah, bukan ulama. Yang kedua, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, luar biasa, Sayyidina Ali. Ada orang kaya raya, Usman bin Affan. Bekerja sendiri-sendiri, tak bisa. Maka ketika disatukan, menjadi kekuatan yang luar biasa. Di saat Umar bin Khattab, dengan tangan yang gagah perkasa mencabut pedangnya, Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati ke pancung kepalaan, maka datang yang menyejukkan orang tua yang santun, Abu Bakar. Wama Muhammadun illa Rasul. Muhammad hanya seorang Rasul. Kada khalas min qabli'ur Rasul. Rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal dunia. Artinya apa? Ada yang panas menggelegar anak muda, ada orang tua yang menyejukkan. Lagi-lagi berjamaah. Yang ketiga, Nabi Musa AS dengan satu tongkatnya, membelah laut merah, memancar dua belas mata air. Tapi dia tetap minta tolong kepada Allah. Wajianli waziran min ahli, berikan aku seorang penolong. Haruna ahi, kirim harun sebagai penolong aku. Nabi Isa AS, Menyembuhkan orang buta, orang lumpuh dengan izin Allah. Bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi ketika menegakkan agama Allah, ini tak bisa sendirian. Ketika Nabi Isa berkata kepada Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah, menjawab, Kami akan menolong agama Allah. Nabi Muhammad SAW, Apapun yang dia mahu, dikasih Allah. Apa yang kau mahu, kau kasih ya Muhammad. Tapi tetap menegakkan agama Allah. Ini ditolong. Lagi-lagi berjamaah. Yang keempat, La tanazamu, jangan berkelai. Watab syalu, kalau kamu berkelai, kamu pasti akan gagal. Watadha bari hukum, dan kamu akan kehilangan semangat. Yang terakhir, Alaikum biljamaah. Andaklah dengan berjamaah. Iyadullah ma'al jamaah. Tangan Allah. Kita tak masuk kelompok Muta Shabihat. Yang dimaksud tangan Allah, Allah akan memberikan kekuasaan pada orang yang berjamaah. Semoga kita tetap menjaga jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.